Helping people live a better life Membangun masa depan yang cerah untuk generasi Indonesia merupakan tujuan utama didirikannya PAUT Tangan Pengharapan di beberapa titik, salah satunya di FLC Tuapene, Timur Tengah Selatan, NTT. Pada usia emas, yaitu umur 0 hingga 6 tahun, adalah masa pembentukan karakter dan pendidikan yang bagus bagi anak. Tangan Pengharapan merupaya mempersiapkan anak-anak untuk mencapai kesiapan belajar di sekolah, sehingga mampu melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya. Guru menjadi kunci dalam memberikan materi pelajaran yang berkualitas dan membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani anak. Maria Goretti Susanti Manu merupakan salah satu guru Tangan Pengharapan yang mengajar di PAUT Tangan Pengharapan di Tuapene. Awalnya, Santi ingin menjadi seorang bidan, namun kecintaannya terhadap anak-anak justru membawanya menjadi seorang guru PAUT. Wanita muda yang berusia 22 tahun ini senang bisa mengajar anak-anak. Ada anak-anak bimbel yang sudah kelas 3, kelas 4, itu juga ada yang belum bisa baca sama sekali. Jadi kalau kita ajar juga susah. Anak-anak itu nakal sekali. Terus kalau kita omong, mereka tidak pernah dengar. Terus karena mungkin sudah terbiasa di sekolah reguler, mereka tidak pernah belajar. Jadi kalau sampai di bimbel, kita mau belajar, mau suruh mereka fokus, mereka tidak akan dengar apa yang kita bilang. Ajar membaca juga susah karena kalau hari ini kita ajar mereka membaca atau mengenal huruf di bimbel, besok mereka kembali lagi ke bimbel sudah lupa. Karena di SD tidak belajar, hanya pergi ke sekolah, bermain, terus pulang. Tidak mudah bagi Santi untuk mengajar anak-anak. Namun kesetiaan yang ia alami membuatnya tetap berjuang supaya anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis menjadi bisa. Harapan saya ke depan itu saya mengharapkan agar anak-anak yang saya didik itu dipaut, yaitu mereka sudah bisa membaca lah Pak. Bisa membaca. Ketika sebelum masuk SD, mereka sudah lancar membaca. Terus yang sudah di SD, yang belum bisa mengenal huruf, yang belum bisa membaca, saya akan berusaha supaya mereka juga bisa membaca. Supaya ketika mereka sekolah di feeding, ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Tua Pene Timur Tengah Selatan NTT. Terima kasih! Mari bersama-sama menjadi tangan yang memberikan harapan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!